Saat gue sudah pakai helm dan baju balap, disitu kebahagiaan gue dimulai. Oke, nama gue Ibnu Ambara. Gue seorang marketing di sebuah startup di Jakarta. Hobi gue otomotif. Gue suka otomotif sejak umur lima tahun. Saat itu, bokap gue ngajarin gue tentang arti dari sebuah otomotif. Bokap gue membelikan gue sebuah kevekodok, which is itu adalah mobil tua. Dan sebenernya awalnya gue lumayan sebel kenapa dibeliin mobil tua. Tapi lama-lama gue disitu belajar dengan mobil tua, gue bisa care, gue bisa lebih mengenal tentang mesin, lebih mengenal tentang semuanya elemen-elemen di dalam mobil itu. Dan gue saat itu jadi lebih aware dan lebih sayang dengan mobil yang diberikan oleh bokap gue. Saat itu, gue mencoba untuk mengoprek-oprek. Dan alhasil mobil gue sempat terbakar mesinnya. Disitu sempat gue panik. Dan tapi bokap gue nggak marah. Bokap gue justru memberikan motivasi. Disitu saatnya gue harus lebih belajar lebih aware dengan apa yang udah gue lakukan. Begitu juga, itu motivasi hidup gue juga sih ya. Kita harus tanggung jawab apa yang sudah kita lakukan. Sejarah gue bisa balap karena bokap gue mengajarkan gue tentang dunia perbalapan. Dulu waktu masih kecil, bokap gue sempat mengikuti event-event off-road, rally dan speed off-road. Dari situ gue belajar, dari situ bokap gue memberikan tanggung jawab gue sebagai navigator. Dan dari situ juga gue lebih mencintai tentang balap. Pada tahun 2005, gue dibelikan sebuah timor. Dan saat itu gue disekolahkan balap waktu itu di Sentul. Ada short course. Dan gue masuk dalam kelas student race. Dalam student race itu, gue belajar tentang balap. Gue belajar tentang gimana cara mengantisipasi mobil dan semuanya. Setelah itu, gue memilih pindah kelas menggunakan mobil Mercedes-Benz. yang ada di belakang gue sekarang ini. Setelah 2005, gue sempat vakum. Vakum karena gue kuliah. Setelah itu, gue balik lagi ke Jakarta untuk melanjutkan hobi gue di balap. Tahun 2018, gue kembali lagi belajar. Untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru. Dan gue nggak mengejar target apapun. Dan gue memang tidak mendapatkan posisi atau juara apapun di 2018. Dan Alhamdulillah 2019, gue kembali lagi bisa mendapatkan juara umum di tahun 2019. Di kelas Retro 2000 Max. Cerita unik kenapa gue kembali balap dengan menggunakan Mercedes-Benz. Waktu gue kuliah, gue suka banget sama brand Mercedes-Benz. Dan gue mulai menabung. Akhirnya gue bisa beli Mercedes-Benz untuk harian gue pada saat di Jakarta. Setelah itu, ingin terjun lagi kembali ke dunia balap. Gue 100% ingin menggunakan Mercedes-Benz sebagai kendaraan buat balap gue. Bagi gue, balap itu adalah sebuah arti kehidupan. Karena dari balap, kita bisa meluapkan emosi, menjaga amarah, dan lain-lainnya. Di 2018, dengan menggunakan Mercedes-Benz, gue bergabung dengan tim Equire Cinere. Saat itu, gue juga dalam satu mobil ini, gue berdua dengan temen gue namanya Syarika. Jadi dalam satu balap ISOM, kita bekerjasama turun di dua kelas. Dan Syarika turun di kelas Mercedes-Benz OMR. Sedangkan gue turun di kelas Retromax 2000. Buat teman-teman yang mau coba balap di Sentul, Sentul sangat terbuka untuk kalian semua untuk latihan, untuk balap juga. Jadi kalian bisa meluapkan emosi kalian, meluapkan adrenalin kalian di Sentul. Bukan di jalan raya yang sangat bahaya bagi sekitar juga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!